Intro Ya balik lagi bersama gue dengan Rusty dalam video PVP Go kali ini Kita masih lanjut di Go Battle League dan masih sama di Master League Dan sekarang gue akan membahas pertandingan dari Dian Menir Jadi dia disini menggunakan Eskadrill dalam squadnya Jadi gue akan membahas ketiga Pokemon yang digunakan Togekiss, Eskadrill, dan Giratina Origin Ya jadi ini adalah match pertama Ya match up antara Eskadrill dengan Togekiss disini Ya gue disini akan membahas lebih dalam tentang Eskadrill Dan tentu saja kalian tidak mungkin ya Banyak trainer yang tidak tahu bahwa Eskadrill ini mampu mengalahkan Dialga Kemudian Togekiss Ya Togekiss, Dialga, kemudian Melmetal, Metagross dan masih banyak lagi Dan tentu saja disini gue akan breakdown lebih dalam lagi tentang Eskadrill ya Ya kalau kita breakdown Eskadrill secara typing ya Dia merupakan tipe Ground Steel yang banyak resistnya ternyata Nah jadi dia hanya lemah terhadap tipe serangan Fighting, Ground, Fire dan Water Jadi keempat elemen itu yang melemahkan Eskadrill Tapi disini Eskadrill banyak sekali resistnya Ya itu dari tipenya Ya jadi gue belum bahas Mopsetnya Kita balik dulu ke pertandingan Ini adalah match up antara Togekiss dengan Dialga Jadi jika terjadi match up antara Togekiss dan Dialga Kalau misalkan kalian tidak mengimbangi Togekiss dengan Shield ya maka kalian akan mati Karena besar kemungkinan bahwa Dialga ini memiliki Iron Head Yang merupakan tipe Steel yang sangat efektif terhadap Togekiss Dan saran gue ya tetap harus diimbangi dengan Shield sih Karena ya itu pasti langsung mati Walaupun sebenarnya Chum yang dihasilkan Dimagenya lumayan ya terhadap Dialga Ya Om Muswin berhasil menyingkirkan Dialga Dan mudah saja untuk Gratina Origin menyingkirkan Swamper Jadi sudah tidak ada ruang lagi untuk Starter Untuk maju di Master League untuk sekarang ini Ya kita tunggu saja sampai nanti ada Mega Evolution Ya untuk Starter dan kemungkinan kejayaan Starter itu akan kembali lagi ya Karena Mega Evolution itu ada di Unova Jadi Unova itu adalah Gen 5 Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat ini akan ada Mega Evolution ya Jadi kita tunggu saja Ya balik ke pertandingan ini adalah macab antara Escadrille dan Togekiss ya Jadi Escadrille ini memiliki akses Rock Slide ya Jadi disini ada beberapa Charge Move yang dimiliki oleh Escadrille Ada 4 ya Yang pertama itu adalah Rock Slide, Earthquake Drillan Kemudian Iron Head Jadi untuk 2 tipe groundnya dia memiliki Earthquake dan Drill Run Dan tentu saja disini gue sangat merekomendasikan kalian untuk set Drill Run ya Cukup Drill Run karena cost energinya ini lumayan hemat ya Atau lumayan murah hanya 55 Berbanding dengan Earthquake yang 65 Ya jadi damage nya juga udah lumayan 80 ya Kemudian untuk Rock Slide dan Iron Head Dan tentu saja disini gue sangat merekomendasikan Rock Slide ya Untuk tipe-tipe Flying Ya karena apa? Karena Togekiss ini memang sudah tipe Flying Jadi kalian tidak membutuhkan Iron Head lagi Cukup dengan Rock Slide Karena Rock Slide juga bisa membunuh Dragon Knight Ya yang merupakan tipe Flying Untuk charge move nya disini dia bener-bener men-set dengan Mask Lab ya Kita lihat tadi Mask Lab ya Benar sekali memang Mask Lab Karena apa? Karena Mask Lab ini durasinya sama Sama Metal Cloud Jadi dia cuma punya 2 charge fast move Metal Cloud dan Mask Lab Durasinya sama 1 detik Gain energinya ini lebih banyak Mask Lab 8 energi per 1 detik Berbanding dengan Metal Cloud yang hanya 6 Kemudian damage nya juga lebih sakit Mask Lab 11 power dibandingkan dengan 5 power dari Metal Cloud Nah jadi Simpulannya adalah Mask Lab, Rock Slide, dan Drill Run yang perlu kalian setting Jika kalian membawa Escan Drill di Squad Master League kalian Ya balik ke pertandingan Ini adalah hama cap antara Giratina Origin dengan Swampert disini Lagi-lagi starter digunakan Ya mudah saja bagi Giratina Origin Menyikirkan Swampert Dan sekarang kita lanjut ke pertandingan ketiga nih ya Ya jadi dia konsisten dengan Togekis sebagai lead pertama disini Jadi Karena banyak Kyogre juga yang bermunculan di depannya Jadi hati-hati jika kalian membawa Escan Drill Karena Togekis juga lumayan ngimbang sih Walaupun sebenarnya kalah sama Kyogre Ya ini adalah macet antara Togekis dengan Ya cukup bagus ya track yang digunakan oleh Dian Menir ini Jadi jika terjadi menang lead ya Jadi menang lead dan kalian tahu bahwa Pokemon 1 ini akan diganti Kalian bisa standby di menu switch Pokemon yang tadi Dian Menir lakukan Sehingga memangkas delay untuk tappingnya Sambil kalian bisa fast move disitu Ya ternyata Onimus Winnya berhasil memboosting Giratina Origin Dan ini adalah momen paling ngeselin sih jika kalian Jika gue bertemu dengan Giratina Origin yang pagi-pagi udah boosting Ya Gue sendiri akan berkorban Mungkin 2 shield ya Gue habisin untuk Giratina Origin jika mendapatkan boosting Ya ini adalah Onimus Win ke 2 Ya dilancarkan untuk Dragon Knight ya Ternyata di shield saja ya Jadi Dian Menir ini berhasil mengambil 1 shield dari Dragon Knight Ya Dragon kalau dikeluarkan tidak akan di shield disini Karena darahnya memang sudah tipis ya Jadi percuma saja kalian shield Buang-buang shield Ya ternyata sepertinya terjadi switch lock Ya terhadap musuhnya Dian Menir ya Dan kemungkinan besar Dian Menir sudah bisa menangkan pertandingan ini ya Sudah terlihat Ya ini adalah macab antara extra drill dengan metal gross ya Ditambah dengan tadi Dian Menir berhasil menyimpan 2 shield Dan 1 shield dikeluarkan Untuk Dan ternyata terjadi lagging disini Dan di mana-mana memang terjadi lagging ya Ya informasi bahwa di PVP Master Indonesia Jadi pergumpulan trainer Master PVP di Indonesia itu Hampir rata-rata Semua itu tidak bisa membawa dialga Jadi Indonesia ini darurat dialga Snorluck ya Itu parah banget Pokoknya yang fast move durasinya setengah detik Nah itu kita gak bisa bawa Kalau kita udah komplain Udah komplain dari Twitter, Instagram, email, kirim video Tapi tetap aja gak di update Ya balik ke pertandingan Ini adalah macab antara Dialga dengan togekis ya Jadi ada beberapa dialga-dialga yang nekat ya Seperti ini dan Sebenernya ya Ini adalah salah satu strategi Kalau menurut gue ya Jadi gue Sering membuat togekis depan Dan ketika gue adu dengan dialga ya Ternyata dialganya itu gak diganti Terus ya Terus Sampai dia berhasil menggunakan 2 kali iron head Harusnya 2 kali sih Mungkin dia ngelag Jadi dia berhasil mengambil 2 shield ya Dari togekis gue Dan ternyata Gue kena hard counternya di belakang Tidak ada shield lagi Dan yaudah mati Ya mungkin itu strategi dia sih Kalau misalkan kalian bertemu dengan dialga di depan Kalian pakai togekis dan dia ngotot Tidak mau mengganti ya Terus Ya berarti dia punya strategi untuk mengambil shield kalian Hati-hati aja Ya balik ke pertandingan Ini adalah macab antara Giratina Origin dengan Mewtwo Dan disini pertandingan antar Dragon ya Disini memang banyak sekali Trainer yang membawa Garchomp ya Biar yang atas itu banyak sekali Membawa Garchomp Dan terus aja Garchomp ini Sangat dihormonerasikan dengan Chast move ya Sentom Kemudian Outrage Terus aja Dan informasi bahwa Sentomnya Garchomp ini Dia Mendapatkan efek ya Jadi dia bisa Menurunkan ya Menurunkan defense lawan Ya kita lihat disini Giratina Origin nya Kemudian Menur berhasil mendapatkan boosting Dari Omnimus Win Ya menarik disini Omnimus Win Jadi memang banyak sekali trainer Dan hampir rata-rata Pake Omnimus Win Tapi gue pernah dua kali bertemu dengan Trainer yang menggunakan Dragon Pulse Di Giratina Origin nya Karena apa Jika terjadi switch lock ya Ketemu dengan Snorluck nih Giratina Origin ketemu dengan Snorluck ya Siap-siap pasrah aja Jika kalian set Chast move kalian Dengan dua tipe ghost nya Shadow Ball dan Omnimus Win Kalau misalkan Set Dragon Pulse ya Kalian masih bisa bertahan ya Masih bisa survive Masih bisa menang lah Walaupun sebenernya Dicisil sama leak nya Ya memang Beda strategi sih ya Ada juga trainer-rata yang Set Dragon Pulse Dengan Shadow Ball ya Ada juga yang seperti gue Cuman Omnimus Win dan Shadow Ball Karena gue sudah menyiapkan Counter Snorluck ya Ya ini adalah Match ter Akhir ya Dimana match ini Ternyata dia mener kalah Nah kita lihat disini Kalian juga tipis Body Slam pertama dikeluarkan Jadi Kalian bisa lihat bahwa Sebenernya musuh ini Tidak sama sekali nge-lag ya Nggak sama sekali nge-lag dan Sepertinya di Indonesia doang ya Yang sulit untuk menggunakan Leak dari Snorluck Ya lihat damage yang dihasilkan oleh Mas Lab terhadap Metagross ya Sakit banget Ya super effective karena Tipe ground sih Mas Lab ya Ya satu shield berhasil diambil Dan kita lihat Jika dia menggunakan earthquake Tidak di shield Maka escadrille akan mati Ya otomatis karena Dia merupakan tipe What apa Fire Tipe fire Tipe Ground steel ya Yang double effective Terhadap Arcquake Dan hadis ini Drill run Yang sangat tidak efektif ya Walaupun dimensinya lumayan Dan ini adalah kali pertamanya Dan ini adalah kali pertamanya Gue melihat Torterra ya Di Master League Ya gue nggak ngerti Kenapa Torterra Menarik Torterra Torterra dengan Ransur Live lagi Ya mungkin Dia khususnya Untuk mengounter Kyogre mungkin ya Jadi mungkin Trenernya traumatik Dengan Kyogre disini Ya lagi-lagi Dia mengeluarkan Snorlax ya Pokemon terakhirnya Tadi Ya kita lihat Ini 2 banding 1 ya Dan ternyata Zong Dia bertemu dengan Snorlax yang memiliki Chasnoff Outrage Itu artinya Bahwa Outrage Merupakan tipe dragon Yang sangat efektif Terhadap Giretan Origin Dikambah dengan Leaknya dia Cukup dengan Leaknya aja Leaknya aja Nggak usah Di body slam Cukup leak Maka Giretan Origin Dia mati Energinya penuh Dan siap Untuk menghajarnya Dan body slam Langsung dikeluarkan Ke Togekis Itu adalah 5 pertandingan Yang menurut gue Sangat bagus Dan mungkin SRD bisa menjadi Pertimbangan kalian Untuk kalian bawa Di Master League Sampai jumpa Di video video berikutnya Dengan top player Indonesia lainnya Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa